Jembatan Cipuni sepanjang 72 meter dan lebar 4 meter di desa Cedadap Sukabumi yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur harus segera diperbaiki karena kondisinya sudah memprihatinkan. Akses jalan satu-satunya yang lebih dekat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dua wilayah ini sangat dibutuhkan sebagai penunjang keperluan warga selatan. Guna mengantisipasi kecelakaan, warga secara sukarela melakukan tambal sulam dengan kayu pohon kelapa agar kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak terjebak di tengah saat melintasi jembatan tersebut. Warga berharap jembatan tersebut segera diperbaiki agar berjalan normal dan tidak khawatir saat menggunakan jembatan di atas sungai Cipuni yang sudah puluhan tahun tak pernah tersentuh perbaikan. Kami harap, mohon segera dibangunkan penjabatan penghubung antara Cianjur dan Sukabumi karena sangat dibutuhkan oleh kami dan warga-warga kami. Karena di sini pun ada kendaraan umum yang tidak bisa lewat pada saat ini. Karena dilihat jembatannya sudah rusak, kemudian besi-besinya sudah kropos, semua apalagi. Sementara Kepala Desa Cidadap Kabupaten Sukabumi, Asyip Mulyadi, mengungkapkan jembatan kayu ini menghubungkan dua kabupaten. Dan saat ini kondisinya mengkhawatirkan. Lantai kayu banyak yang ditambal dan rangka besinya sudah rapuh, bahkan di beberapa bagian sudah patah. Itu yang terjadi pada saat hujan, jembatan tidak bisa dilalui oleh orang-orang yang ingin nyebrang. Karena posisinya takut jatuh dan di mana hujan pada saat itu licin semua. Jalan-jalan antara Sukabumi dengan Cianjur hanya satu-satunya ini yang bisa dilalui antara Kabupaten Sukabumi dengan Cianjur. Pihaknya berharap jembatan Cibuni yang rencananya akan dibangun pada tahun ini tidak dibatalkan, agar aktivitas warga berjalan dengan normal. Jika melalui alternatif lain, warga harus menempuh jarak ratusan kilometer. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat